Rangkuman. Esensi dan core business filsafat ilmu. Kalau bicara core business itu artinya fokusnya. Fokusnya apa? Apa sih sebenarnya yang di inti percakapan filsafat ilmu? The essence of philosophy of science. Apa itu? Itu yang saya kemukakan berikut ini. Bapak-bapak sekalian. Sekali lagi tetap dari buku saya ini. Saya sudah menulis buku ini dan ada dalam buku saya. Berbicara mengenai filsafat ilmu. Filsafat ilmu tidak bicara soal ilmu. Tetapi apa yang namanya intinya ilmu, jantungnya ilmu, dan jantung ilmu yang paling mendasar, yaitu worldview. Itu pertama. Yang namanya ilmu itu worldview. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh saya, cara pandang. Oleh satu publishing di Indonesia menyebutnya wawasan. Bukan juga pandangan hidup, keliru. Kalau pandangan hidup, view of life. Ini worldview. Worldview ini adalah jantungnya dunia ini, dan jantungnya setiap ilmu, dan jantungnya jantung. worldview ini adalah rumus yang ada menjadi atom. Atom. Satu pandangan. Bapak-Ibu, saya tanya. Apa perbedaan, apa yang membedakan antara Islam dan Kristen? Bukan Alkitab dan Al-Quran. Bukan. Itu perbedaan yang dangkal. Namanya kita belajar video ini, dangkal. Beda, Pak. Mereka menyanyi, begini. Kalau Kristen menyanyi, begitu. Nah, dangkal. Tolong tinggalkan sekolah minggu. Siapa suruh kuliah master. Kuliah master, tolong tinggalkan cara berpikir yang siwanya umum, yang tidak perlu dipelajari. Orang sudah tahu. Apa beda Islam dengan Kristen? Bukan soal sembahyang lima waktu, dan Kristen sembarang waktu. Kalau Kristen sembarang waktu. Kalau Islam sembahyang lima waktu. Bukan itu. Itu dangkal. Perbedaan yang itu dangkal. Perbedaan yang menghakiki antara Islam dan Kristen adalah perbedaan worldview, cara pandang. Itulah. Karena worldview ini menyangkut sesuatu yang mengungkapkan sesuatu yang sudah teruji. Cara pandang yang mengkristal, yang membedakan secara substansi sesuatu dengan yang lain. Biasanya bicara fisual ilmu, kita akan melihat ilmu, setiap ilmu ada worldview-nya. Misalnya worldview ekonomi, worldview sosiologi, worldview matematika, ada. Pasti ada. Dan maka itu jangan kuliah sampai master di bidang ekonomi, tapi enggak punya worldview. Wah ini parah banget kuliah masternya. Harus punya worldview. Karena worldview itu adalah kristalisasi. Satu kebenaran yang sudah absolut, yang menjadi titian kesimpulan, pijakan orang mengambil kesimpulan. Worldview. Worldview juga membentuk kerangka pikir. Worldview membentuk kerangka pikir. Worldview membentuk cara pandang. Worldview membentuk pola pikir. Wow, dari worldview lah. Semuanya mengalir keluar dari worldview. Jadi sekali lagi, perbedaan yang mendasar antara A dan B, bukan pada suaranya dan bunyinya. Tapi pada worldview-nya. Oke, saya harap. Nah, apa arti kita mempelajari fisual ilmu? Kita mempelajari sedalam mungkin dan seluas mungkin. Pertanyaan saya, apakah yang seluas dan sedalam mungkin dari ilmu worldview? Itulah yang sedalam mungkin dan seluas mungkin. Bapak-Ibu, kita bisa recognize seseorang seperti apa orang itu? Maka itu tadi saya katakan kepada Pak siapa? Karena beberapa di antara Bapak-Ibu mungkin baru pertama kali ikut dalam kelas saya ini ya. Yang lain, apalagi Pak Yosua sudah akrab, Ibu, Pak Harli sudah juga, kebanyakan sudah lah, sudah pernah bersama di kelas-kelas yang mata kuliah yang lain. Tetapi ada beberapa di antara Bapak-Ibu yang baru pertama kali bersama di kelas ini. Sehingga saya sendiri, bukan merabat-rabat, tidak tahu pertanyaan tersebut minimal begini. Minimal begini, saya kalau Bapak-Ibu memperkelankan, saya nama ini, saya gerejanya ini, S1 saya ekonomi. Minimal itu saja saya sudah tahu. Saya sudah tahu cukup menolong untuk saya menemukan worldview Bapak-Ibu. worldview Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, kalau mau kritik seseorang, jangan kritik, itu yang saya katakan. Jangan kritiklah cara dia berpakaian, cara sisi rambut, itu dangkal. Itu bukan worldview. Cara mengkritisi seseorang itu pada worldview-nya. Maka itu perlu. Saya tentu, tadi malam saya mengajar, lalu kemudian Pak menyampaikan pertanyaan yang panjang. Saya perlu waktu untuk membaca dan merenungkan, memikirkan. Jangan sampai saya salah paham, salah anggap. Harus memikirkan. Saya apresiat pertanyaan. Hanya saya tidak mungkin menjawab di saat yang sama. Karena kamu akan memakan waktu banyak, padahal sudah akhir kelas. Jadi perlu. Perlu tahu background. Bapak-Ibu, kalau membaca buku orang, janganlah bilang, oh saya diberkati oleh buku ini. Itu cara-cara anak SD Impress. Sekarang baca buku, lihat worldview-nya penulis. Ceritahu worldview-nya penulis. Itu namanya menceritahu jantung penulis. Jadi jangan hanya, buku ini bagus keripak. Saya diberkati sampai hampir saya mau naik ke sorga. Itu omong kosong, tidak usah yang begitu-begitulah. Itu tahayul-tahayul. Tidak perlu. Ya amin lah, amin. Bapak-Ibu membaca buku teologi atau renungan, amin. Saya tidak usah, amin. Oke, tetapi yang paling penting, Bapak-Ibu harus tahu jantungnya si penulis. Karena jantungnya si penulis itu pada tulisan itu. Itu namanya worldview. Sudah boleh paham? Itu cara saya menerahkan. Yang kedua. Yang kedua, yang namanya visual ilmu, pasti berbicara mengenai presupposisi. Presupposisi ini tingkat kedua dari worldview. Karena dari worldview kita bisa mengetahui presupposisi seorang. Presupposisi itu adalah boleh disebut pendirian atau kesimpulan yang diambil berdasarkan kesimpulan sebelumnya. Boleh juga dimengerti dengan pre-understanding. Tapi pre-understanding itu lemah. Lebih juga presupposisi. Karena itu di Indonesia saya belum menemukan istilah yang sesuai untuk menerjemahkan presupposisi. Maka di Indonesia kan. Presupposisi. Tapi pengertinya, ya paham. Ingatlah. Dalam visual ilmu, perhatian kita, pertama worldview. Yang kedua, presupposisi. Presupposisi itu boleh dimengerti pendirian. Oh, my standing firm. pendirian teguh saya. Kesimpulan yang menjadi dasar. Saya membuat kesimpulan selanjutnya. Itu namanya presupposisi. Kuat sekali, kuat sekali. Biasanya orang yang berpresupposisi sangat kuat berpendirian. Dan tidak mudah digoyakan. Tidak mudah digoyakan oleh pandangan. Orang yang lemah worldview, orang yang lemah presupposisi, biapun dia dokter teologi, dia mungkin sangat mungkin digoyakan. Apalagi pada waktu berapologi etika. Pada waktu berapologi etika, dia sangat mungkin orang menemukan inkonsistensi dalam urayanya. Karena lemahnya atau alpanya presupposisi dan atau worldview. Penting, Bapak-Ibu. Seorang master, apalagi seorang dokter. Dua kata ini harus menjadi kata yang dipuja-puji. Dua kata, minimal. Worldview. Presupposisi. Ini penting sekali. Karena Bapak-Ibu, samalah. Kalau kita berpikir hal-hal yang sifatnya kegunaan, keberartian, operasional, itu tidak dapat dikategorikan worldview. Karena itu merupakan buah daripada mindset. Mindset itu dihasilkan oleh presupposisi. Presupposisi dihasilkan oleh worldview. Saya harap Bapak-Ibu bisa ingat ini. Susah. Tapi begini. Saya langsung berikan contoh ya. Tadi sudah. Perbedaan Islam dan Kristen itu apa? Cara pandang. Worldview. Cara mereka memandang Allah. Cara mereka memandang suami. Cara mereka memandang kitab. Cara mereka memandang uang. Berbeda dengan cara orang percaya memandang yang tadi saya sebut. Itu namanya worldview. Mengapa saya tidak menghendaki anak-anak Kristen menikah. Misalnya anak-anak Islam, pemuda-pemuda Islam. Mengapa saya tidak setuju menikah-menikah dengan Islam, dengan Kristen? Atau menikah dengan Buddha? Saya tidak setuju. Karena aneh. Karena worldview-nya berbeda. Ya. Bukan karena yang satu ke masjid, satu ke gereja. Ah itu dangkal. Jangan jawab begitu seorang MTH ya. Orang MTH yang. Pak, kenapa Bapak Pendeta tidak menyetujui pernikahan seorang pemuda dan pemudi Kristen Islam? Ya, ya. Karena yang satu ke gereja, satu ke masjid. Wah. Jawaban itu dangkal betul. Tanya pada rumput yang bergoyang pun dia jawab yang sama. Harus jawabnya begini. Pak, perbedaannya terlalu sekali dalam. Dan tidak mungkin ada pertemuan. Sedangkan suami istri disatukan. Dalam pernikahan. Disatukan. Tapi kalau berbedanya tidak mungkin bertemu. Tapi kalau hanya berbeda budaya sama dengan saya. Berbeda budaya. Masih sangat mungkin bersatu. Tapi berbeda worldview. Tidak mungkin bersatu sampai Tuhan datang dan pergi lagi. Ini tidak mungkin. Jadi itu dasar saya. Ini filosofi loh Bapak Ibu. Ini filosofi. Kalau hanya jawaban-jawaban yang dangkal ringan. Penuh muda bisa berdalir. Nanti saya tarik dia Pak. Nanti saya tarik dia. Tarik dia. Tarik kemana? Ya tarik ke agamaku loh. Ini pragmatis sekali. Ini jawaban setan-setan. Benar. Ini jawaban setan-setan. Tanya sama setan. Boleh enggak? Dia menikah dengan orang beragama Buddha. Oh boleh. Kata setan. Boleh. Nanti kamu tarik dia. Itu jawaban setan. Maka itu banyak anak muda kesetanan juga. Jawabannya sama. Tidak ada orang kita yang tarik-tarikan. Emangnya. Memangnya. Mau jadi Kristen karena hanya begitu. Bagi saya. Menjadi percaya Yesus adalah panggilan Tuhan. Anugerah Allah. Bukan tarik-tarikan. Maka saya dengan tegas mengatakan. Itu cara setan. Jadi kalau ada pemuda mengatakan. Nanti saya tarik dia Pak. Dia kan perempuan. Saya kan laki. Maka saya akan tarik dia. Setelah punya dua anak. Baru saya tarik dia. Pertama penipu. Ini penipu cara setan. Masa menipu. Kita menikah lu dengan cara agama muda. Baru kita akan tarik kau. Dengan roh kudus. Emang roh kudus mau tarik dia. Ini cara-cara yang tidak pantas. Biasanya itu. Karena itu harus worldview and presupposy. Yang ketiga. Biasanya namanya. Fisal ilmu. Pasti berurusan dengan. Berurusan dengan analisis dan klarifikasi. Kemampuan kita menganalisis. Dan kemampuan kita mengklarifikasi. Itulah. Jadi pada waktu Bapak Ibu membaca buku. Mendengar kotbah. Bapak Ibu harus menggunakan pisau analisis dan klarifikasi. Ini apa? Analisi ini menganalisis. Apakah ada worldview? Apakah worldview-nya kuat? Apakah ada presupposy? Apakah presupposy-nya benar? Apakah ada standar? Apakah ada proses? Apakah ada prosedur? Apakah ada metode? Itu namanya analisis. Lalu lihat. Apakah ada inkonsistensi? Apakah ada kontradiksi? Itu analisis. Biasanya orang yang mempelajari fisial ilmu memiliki kekuatan analisis. Dan juga klarifikasi. Saya berkali-kali mengatakan pada teman-teman di kelas apologetik. Kalau kita berapologetika, tetapi tidak ada klarifikasi istilah, kita akan berdebat. Jangan-jangan kita bicara istilah yang sama, tapi berbeda understanding. Iman. Islam bicara iman. Kristus bicara iman. Tetapi berbeda pengertian. Untuk itu perlu klarifikasi istilah. Dalam kajian-kajian mengapa disertasi tesis skripsi diawali di bab satu dengan kata penjelasan istilah. Supaya si pembaca sudah harus memegang istilah yang kau definisikan di judul tesis ini, yaitu ini. Maka definisimu ini, saya pegang. Pada waktunya membaca tesismu, kau berbeda dari definisimu tentang istilah ini. Ini namanya inconsistent. Ini cara kerja filsafat ilmu. Nah, selain klarifikasi, ada verifikasi. Tapi nanti. Yang keempat, berbicara mengenai filsafat ilmu, Bapak-Ibu, maka itu berbicara mengenai standar dan prosedur. Standar dan prosedur. Senantiasa kita berkata, apa standarnya? Kamu berkata bahwa gereja itu bertumbuh. Jadi pertumbuhan gereja yang luar biasa. Saya tanya, apa standarnya? Kalau enggak ada standar, saya kata omongan saudara itu ampas. Ampas. Yang dimakan oleh dedak atau dimakan oleh babi. Ampas. Kenapa? Karena enggak ada standar. Kalau gereja ini benar-benar bertumbuh dalam lima tahun terakhir ini. Indikator standar yang saya gunakan ini. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Memenuhi standar, maka saya mengatakan bahwa gereja ini bertumbuh. Kalau enggak, baku tumbuh. Jadi harus punya standar. Jangan bicara kebenaran tanpa standar. Harus punya standar. Misalnya, sekolah tinggi teologi itu bermutu. Lalu tanyanya, apa standar mutu? Standar mutu sekolah tinggi teologi? Ya, paling ada 12 standar mutu. Yang diklasifikasi hanya bisa menjadi empat pun cukup. Jadi semuanya standar. Jangan biarkan orang menghakimi kita tanpa standar. Apalagi kalau dia menggunakan standar dia. Kacau. Harus ada kesepakatan standar. Misalnya begini. Mengapa saya tidak setuju perdebatan Islam Kristen? Karena beda-beda standar. Islam punya standar, Kristen punya standar. Untuk apa berdebat? Boleh berdebat kalau ada kesepakatan standar. Boleh ya? Oke. Topik debat kita tentang Alkitab dan Al-Quran. Nah, kita sepakat itu. Standar kebenaran wahyu Allah. Alkitab dan Al-Quran. Standarnya apa? Satu, dua, tiga, empat. Setuju? Kalau setuju? Setuju. Nah, baru berdebat. Kalau tidak ada standar, debat kusir. Dan begitu saya paling benci berdebat. Kenapa? No standard. Saya berkali-kali diundang untuk ikut debat antar agama. Saya bilang, saya tidak mau tidak menghormat saudara. Kemangkanya saya menolak undangan debatmu. Kenapa? Kita harus sepakat dulu. Apa standar kita yang kita akui bersama? Jangan standar yang kau akui. Dan standar yang kau akui. Yang memang tidak bisa ketemu. Ini penting sekali. Mari hentikan pembicaraan kita dengan agama lain kalau tidak punya standar. Dan jangan hanya standar kita. Itu tidak fair. Harus standar yang disepakati. Karena itu menyangkut patokan atau ukuran. Yang kedua, harus ada prosedur. Yang harus ditaati. Langkah-langkah. Harus ada prosedur. Harus ada prosedur. Sering saya mengingatkan anak-anak saya. Saya bilang kalau ke kampus harus ingat. Harus ada standar. Prosedur. Ada standar, ada prosedur. Karena dua hal ini, itu menjadi hal yang baku. Ada SOP, kan? Ada SOP. Operasional Standar Prosedur. Pertama, harus menetapkan standar dulu. Yang disepakati. Baru ada perangkah. Langkah-langkah. SOP. Baru operasional. Baru melangkah. Jadi, ini kebenaran yang sifatnya universal. Dan ini kebenaran Alkitab. Ini kebenaran filosofis. Ini pun ada di Islam. Ini pun ada di Alkitab. Apa salahnya? Ini penting sekali. Tentu, standar Alkitab ada. Standar yang dituduh dari Tuhan. Atau patokannya apa. Kemudian ada prosedur. Bukan sembarangan. Karena prosedur itu harus sesuai standar. Inilah yang saya sebut intisari dari filsafat ilmu. Berbicara filsafat ilmu pasti bicara soal standar dan prosedur. Dan kemudian operasional. S.O.P. Standar operasional. S.O.P. Standar operasional prosedur. Contohnya, saya berikan contoh. Standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan. Tetapi, saya mengkritik pemerintah. Karena pemerintah belum adil. Sudah. Kalau ini baru merdeka, bangsa Indonesia baru merdeka, boleh sajalah. Pakai standar nasional pendidikan yang sifatnya umum. Tetapi, S.O.P. ini belum mengakomodasi rumpun-rumpun ilmu. Semua rumpun ilmu. Termasuk rumpun ilmu teologi. Belum. Maka itu saya berkali-kali berteriak. Di Indonesia ini, sekolah teologi diperiksa sama dengan memeriksa hanya urusan administrasi. Jadi, akreditasi di Indonesia itu dangkal. Akreditasi sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia, sekolah-sekolah di Indonesia, atau perubahan tinggi Indonesia, masih bermain di angka. Angka-angka. Dan masih bermain di arena administrasi. Belum real. Kenapa? Karena tolo ukur, standar yang digunakan sama. Ilmu kedokteran. Alat ukur ilmu kedokteran. Dipakai alat ukur untuk teologi. Menghasilkan akreditasi. Inilah yang saya katakan. Nggak pantas lah. Saya harap pemerintah segera. Dan saya bersyukur sudah ada lam. Lam itu lembaga akreditasi mandiri. Lam. Saya harap ini menjadi salah satu titik pencerahan. Tapi lam itu milik masyarakat. Bukan pemerintah. Maka harus bayar. Sekali akreditasi harus 52 juta. Itu sudah jelas sekali. Kalau kan ban, ban PT kan tanpa bayar. Kalau lam bayar 52 juta satu prodi. Ini pun yang sebenarnya juga masih dalam ketidakadilan. Mengapa saya berkata demikian? Karena kita memiliki filsafat ilmu. Salah satu aspek yang disoroti dalam filsafat ilmu yaitu SOP. Khususnya dua hal. Standar dan prosedur. Yang kelima, integrasi. Filsafat ilmu adalah studi integrasi semua disiplin ilmu dalam upaya untuk menemukan masalah dan solusi secara komprehensif. Jadi, integrasi antara sains, logika, filsafat, teologi. Dan ini yang menjadi kesukaan saya. Karena itu buku-buku saya atau tulisan-tulisan saya dan juga jurnal, artikel-artikel saya di jurnal internasional dan nasional pun saya senantiasa di bidang integrasi. Kenapa? Karena saya tetap memegang satu prinsip. Kebenaran itu hanya satu. Kalau kebenaran itu banyak, tidak mungkin terjadi pertemuan antara sains, logika, filsafat, teologi. Tidak mungkin. Tapi karena kebenaran itu satu, maka terjadi integrasi antara ilmu manapun. Kenapa? Karena kebenaran itu sebenarnya utuh, satu dan utuh. Bukan banyak dan kacau dan chaos. Integrasi ini sangat satu studi yang nanti kita pelajari pada minggu depan. Hari Sabtu. Khusus topik integrasi. Bapak, Ibu. Sama juga. Menangani masalah COVID-19. Tidak bisa kalau hanya presiden. Tidak bisa kalau hanya badan penanggulangan masalah COVID-19. Tidak bisa. Tidak bisa kalau hanya menyangkut ekonomi, hanya menyangkut politik. Seluruh aspek, seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia harus terintegrasi untuk mengatasi masalah COVID-19. Masalah pandemi COVID-19. Itu namanya integrasi. masalah-masalah gereja harus dengan komprehensif, integratif. Tidak bisa hanya pastoral, hanya konseling, hanya penginjilan. Tidak harus penginjilan, pastoral, konseling, eksploit, apa saja semua yang menjadi tugas-tugas gereja. Karena itu saya berpikir, saya lagi berdoa, kalau ada yang sepaham dengan saya, ayo sama-sama kita bergumul. Saya berpikir di kampus di Pina Esan ini perlu ada studio, radio. Saya rindu ada berkumandang Injil tiap hari dari tempat ini sampai ke Belang, Amurang, Tundano. Moga-moga sampai ke Nado. Saya rindu ada siaran radio di kampus ini. Apakah saya ada banyak uang? Tidak, saya tidak punya uang. Saya hanya punya kerinduan dan doa. Dan yang kedua, saya rindu ada klinik, bukan klinik bersalin. Ada sekolah, ada bukan klinik, klinik lah, klinik. Sebenarnya saya mau ada teman di Surabaya, dia mendirikan sekolah perawat atau sekolah kesehatan. Dia berkata, Pak Severy, ayo tambah sekolah kesehatan di kampus Bapak. Atau sekolah apalah sekolah, pokoknya menyangkut dunia medis. Ya, tunggu, tunggu. Sekolah ini masih mau mulai bernafas. Jadi, itu pun kerinduan saya, tunggu aja. Namun kemungkinan ke depan ini saya lagi menggemuli ada satu gedung, lalu ada perlengkapan-perlengkapan kesehatan untuk buka klinik. Lalu apa lagi? Harus integratif, harus menyeluruh. Ini pemikiran saya, kalau boleh juga ada mission house di sini. Ini pun yang saya pernah berbincangkan dengan Dr. Stephen Palilingan. Pak, ayo Pak, kita saling bergandengan tangan. Gumuli. Karena beliau juga sudah sedang menggumuli tanah. Ada tanah, bisa membuat kampus terpadu. Christian Center. Wah, itu saya senang bergaul dengan orang yang punya api. Kalau orang yang mempunyai lemak, saya enggak suka. Harus orang punya api, supaya sama-sama terbakaran hangus. Jadi, saya pun tetap mendoakan apa yang menjadi beban, Pak Stephen. Ada tanah, lalu kita membuat Christian Center, sekaligus kampus, stak lembar-lembangsa. Ada gereja di sana, ada pusat pembinaan. Wow, itu. Jangan tanggung-tanggung jadi hamba Tuhan, Pak. Bukan soal kaya miskin. Saya enggak punya uang. Tapi kalau Tuhan pimpin, itu saja. Marilah agak gila jadi hamba Tuhan. Mari jadi agak gila jadi hamba Tuhan. Jangan gila-gilaan. Jangan statis, hanya mempertahankan hidup, hanya begitu. Jangan. Ayo, mari kita berjuang. Karena juga bukan kita. Kalau Tuhan mau, Tuhan buka pintu. Itulah yang saya utarakan. Dan kesimpulan, Bapak-Ibu. Filsafat ilmu adalah suatu kajian atau suatu studi mengenai ilmu. Pengetahuan berdasarkan ontologi, epistemologi, dan logika berkenaan dengan apa? Worldview, presupposisi, analisis, standar, prosedur, prinsip-prinsip integrasi. Untuk menyatakan kesatuan dan keutuhan kebenaran. Yang selama ini hanya serpihan-serpihan kebenaran. Menyembah Allah, tapi dengan kebenaran yang serpihan. Tidak kebenaran yang utuh. Maka itu menyembah hanya di gereja. Di kehidupan, tidak penyembahan. Kalau penyembahan yang utuh itu dari kebenaran yang utuh. Bahkan tidak hanya angkat tangan menyembah Tuhan di gedung gereja. Bukan di gedung, di dalam gedung. Di dalam gedung gereja, tapi juga di bisnis. Ada penyembahan-penyembahan karena utuh, kebenaran yang utuh. Tapi kebenaran kalau serpihan-serpihan, hanya pecahan-pecahan kebenaran. Ya, hidupnya pecah. Inilah kekuatan berpikir, filsafat ilmu dengan spirit integratif. Ya, demikian. Sekian, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih.